Lo pro Jokowi, bro? No, I'm not! No! Or maybe... Apa? Gua dapet pertanyaan seperti itu. Bro, pro Jokowi lo. Gara-gara postingan saya di Instagram yang ini. Gua bilang, Mr. President, you're not Jackie Chan. You're a president. Cause if Jackie Chan is a president, he will also use a stuntman. Intinya, negara kita saat ini sedang diliat banyak negara lain di budget ini lain. Mereka gak peduli presiden kita pakai stuntman atau tidak. Karena pembukaan olimpik di Inggris pun, ketika Ratu Elizabeth loncak dari helikopter dengan James Bond, Dia pakai stuntman. Dan akan bodoh sekali kalau Ratu Elizabeth tidak pakai stuntman. So, forget who the president of your choice is later. But show the other people who happen to be in our country. That we are cool as it is. And P.S. If I'm the president, I gonna need bigger bike. Dan di salah satu komen di Instagram gua ada yang menanyakan saya, Bro, apakah gua pro Jokowi? And I answer that. And maybe this will answer you. So, smart people, dengarkan saya baik-baik. No! Saya tidak pernah pro Jokowi, Saya tidak pernah pro Prabowo, Atau saya tidak pernah pro presiden-presiden lain yang mungkin nanti ikut pemilu atau akan terpilih. Saya pro presiden Republik Indonesia. And you must too! Anda bayangkan ya, Betapa ributnya negara kita. Ketika kemarin pembukaan Asian Games, Lalu Jokowi menggunakan stuntman dan diributin. Tiafalin pakai lip-sync dan diributin. Ketika negara kita sedang dipuja-puja oleh negara lain karena pembukaannya, Rakyat kita sendiri ribut tentang hal itu. Presiden Soekarno pernah mengatakan, Perjuangan saya akan lebih mudah daripada perjuangan kamu. Karena saya melawan penjajah, Mengusir penjajah dari negara kita, Sedangkan kamu akan berlawanan dengan bangsa kamu sendiri. Which is true now, that's what happen. Kalau lu punya keluarga, lu punya WhatsApp group dan sebagainya, Itu isinya kalau lagi pemilu hanyalah ribut. Yang satu pilih presiden ini, satu pilih presiden ini. Terus, berantem. Terus gak dianggap keluarga lagi. Say, happen to you? Atau grup temen-temen lu. Semuanya pada ribut ketika pemilu. Yang milih A dan yang milih B. Berantem gak kenal lagi. Oh my God, really? Say, what happen to this country? Gak ada satupun presiden yang sempurna. Jokowi is not perfect. Kalau Jokowi menang lagi nanti, Dia tidak akan pernah jadi presiden yang sempurna. Begitu juga dengan Prabowo. Kalau menang nanti, Gak akan bisa jadi presiden yang sempurna. Because there is no one perfect. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna jadi presiden. Tapi presiden yang terpilih, Itu berdasarkan undang-undang. Mayoritas memilih. Kecuali ada kecurangan. Well, I don't know. I don't care. Tapi ketika seseorang sudah dipilih jadi presiden kita, Warga negara Indonesia wajib mendukung beliau. Membantu beliau. Bukan ngata-ngatain. Kalau lu gak suka, Berjuangnya bukan dengan ngata-ngatain. Berjuangnya dengan berbuat sesuatu. Dan kalau lu mau ngatain orang, Setidak-tidaknya jangan pakai akun bodong. Let's make you a coward. So no. I'm not pro Jokowi. I'm not pro anyone. Karena siapapun presiden yang gak akan merubah hidup gua. And that's a fact. Orang-orang yang gila-gila mati-matian membela seseorang, Mengkultuskan seseorang, There's something wrong with that. Kita ini saudara satu Indonesia. Tujuannya adalah membangun Indonesia. So do that! Saat saya bicara ini, Sekarang Indonesia sedang posisi keempat The Asian Games. And that's good! Mudah-mudahan kita jadi posisi nomor satu. Itu yang kita perjuangin sama-sama sekarang. Pemilunya masih nanti. Jadi jangan ribut dulu. Kalaupun pemilunya udah sekarang, jangan ribut. God! Seriously, gua berapa kali ngomongin ke orang-orang karena I know. This is a big deal. Nantinya semua orang akan ribut tentang siapa presiden baru. 2019 ganti presiden. Nooo! 2019 siapapun presidennya ganti attitude kita. 2019 ganti pola pikir. Can I? Siapapun presidennya. I don't care. Karena like seriously, masalah stunmen udah selesai. Ada lagi yang nanya, Tapi kenapa stunmennya harus import dari Thailand? Or Taiwan? Or whatever. Is professional production. Kenapa handphone lu mereknya China? Kenapa mobil kita masih dari Jepang? Maybe kita harus realize kalo Mungkin aja stunmen tersebut lebih profesional. Dibandingkan yang kita punya. Mungkin kita harus belajar banyak dengan negara lain. Dan gak usah malu untuk ngakui itu. Di Youtube. Yang luar mungkin lebih hebat dibandingkan kita. Pengambilan video, maybe lebih hebat dibandingkan kita. So it's okay. We learn kita hidup untuk belajar. But! The idea of this video is smart people. Seriously. Gua narok foto. Mengatakan supaya tidak ada keributan. Dan di dalamnya masih banyak orang yang ribut. Am I pro Jokowi? No, I'm not. I'm pro whoever the president of Indonesia. 2019 ganti pola pikir.